Intro Saat tengah menjalani kualifikasi Piala Dunia Round 3 serta adanya evaluasi terhadap Shin Tae-ong agar memperbaiki timnas di kancah internasional membuat PSSI tampaknya tidak mau menambah beban kosin di turnamen Piala AFF sehingga kabarnya baru-baru ini federasi tak mematok siapa saja yang harus bermain di AFF alias bebas memilih pemain asalkan diizinkan oleh klubnya termasuk pemain diaspora dan untuk target sendiri masih belum ada target yang muluk-muluk di Piala AFF 2024 sedangkan negara tetangga justru ada yang sibuk mempersiapkan segalanya dan cemas, lihat Indonesia justru main lepas dengan kemungkinan besar akan ada pemain diaspora yang ikutan juga lantas bagaimana kekuatan timnas di Piala AFF 2024? mari kita ulas sampai tuntas timnas Indonesia sendiri sejatinya sedang sibuk berjuang untuk meraih mimpi yang sesungguhnya di babak ketiga kualifikasi Piala Junia 2026 apalagi kemarin sempat melenceng dari target membuat PSSI serta kosin harus melakukan evaluasi serta persiapan penuh untuk ke depannya ditambah di laga selanjutnya Scott Garuda akan melakoni laga paling berat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di jeda internasional bulan November sehingga mau gak mau PSSI harus menyingkirkan Piala AFF terlebih dahulu demi kepentingan kualifikasi Piala Junia dikutip dari bola.com, PSSI sendiri tidak mematok pemain yang harus dibawa oleh Shin Taeong ke Piala AFF entah mau bawa pemain muda, yang berpengalaman, ataupun mau mengundang pemain diaspora pun PSSI tetap akan mensupport pelatih ini artinya ada kelonggaran untuk pemilihan pemain kepada kosin sedangkan PSSI hanya akan membantu untuk memanggilnya dari klub sebab Liga-Liga di seluruh dunia termasuk Liga 1 Indonesia tidak akan libur saat kompetisi negara-negara ASEAN tersebut bergulir sehingga bisa saja ada klub yang menolak untuk melepas pemainnya dan disitulah peran PSSI berjalan sedangkan untuk pemain diaspora ini akan cukup sulit mengingat AFF bukan agenda FIFA meskipun demikian, tampaknya akan tetap ada beberapa yang dipanggil untuk memperkuat merah putih Piala AFF atau yang sekarang diganti nama menjadi ASEAN Cup sejatinya juga Piala Impian Masyarakat Indonesia sejak dulu yang belum juga terwujud dan AFF sendiri akan digelar dari tanggal 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 mengingat kita masih 0 gelar dengan pencapaian tertinggi menjadi 6 kali runner-up dari situlah membuat segelintir orang yang sangat berharap untuk memenangkan Piala tersebut walaupun cuma Piala Ciki AFF ini termaksud cukup bergengsi di kawasan ASEAN apalagi Indonesia termaksud tim besar satu-satunya yang belum pernah merasakan jadi nomor satu di turnamen itu sehingga seringkali jadi bahan ejekan negara-negara lain itulah kenapa masih ada yang berharap untuk juara dengan performa squad Garuda yang saat ini cukup brilian namun ada juga yang gak ngurus dan menganggap ini hanya sebatas turnamen uji coba tapi ternyata dari pihak PSSI juga tidak terlalu menekan tapi tetap membuka kemungkinan untuk Shin Tae-ong memanggil pemain diaspora di Piala AFF 2024 meskipun kebanyakan Liga-Liga sedang bergulir pada saat AFF berlangsung tapi ternyata ada juga Liga yang libur di bulan Desember nanti seperti Liga Amerika MLS yang kalender musimnya sesuai tahun masehi sehingga bulan liburnya beda dari Liga-Liga di Eropa dan kebetulan ada satu pemain keturunan yang di sana tak lain dan tak bukan pastinya Martin Pass keeper yang memperkuat FC Dallas itu memang sedang libur panjang karena klubnya tidak masuk babak playoff MLS sehingga bisa saja dipanggil oleh Koshin dan PSSI juga mengabarkan kalau bisa saja membantu untuk meng-guide Martin Pass apabila dibutuhkan oleh pelatih dan diizinkan oleh pihak klub hal itu diketahui dari pernyataan ex-ko PSSI Arya Sinulinga kalau diperbolehkan klubnya ya kenapa tidak namun kembali lagi apakah sesuai dengan kebutuhan Shin Taeong kami juga belum tahu semua tergantung Shin Taeong pokoknya PSSI menyediakan pemain-pemainnya silakan pelatih memilih mana yang dia mau tetap kewenangannya di Shin Taeong tegas Arya Sinulinga usai konferensi pers Garuda ID sumberbola.com selain itu ada juga kemungkinan untuk memanggil pemain dari liga luar seperti dari liga Malaysia, liga Korea, dan liga Thailand yang juga libur di saat AFF berlangsung sehingga Sadil Ramdhani, Jordi Amat, Asnawi hingga Pratama Arhan yang berkompetisi di liga tadi kemungkinan besar dipanggil tapi untuk Jordi Amat sendiri masih punya agenda bersama klubnya Johor Darul Taksim sampai awal Desember setelah itu free sedangkan Sadil sudah lama tak dilirik oleh Koshin sejak dicoret dari Pial Asia 2023 tapi entah kalau tiba-tiba dipanggil bisa saja ya kan? saat Piala AFF nanti, Indonesia sendiri tergambung dalam grup B bersama Laos, Myanmar, lalu Filipina hingga rival paling menonjol Vietnam walaupun dalam beberapa pertemuan terakhir kita selalu menang tapi tetap saja nguyen bukanlah negara lemah yang kerap minta bantuan kayak Bahrain namun mereka sendiri juga cemas melihat squad Garuda sekarang apalagi kabar tentang Bang Pas yang bisa gabung membuat media disana was-was media asal Vietnam, Soha tampaknya ketarketin melihat peluang timnas Indonesia yang akan diperkuat oleh sejumlah bintang karena Vietnam sangatlah mengincar kejuaraan ini sampai fokus mempersiapkan segalanya untuk Piala AFF sampai-sampai nggak ikut match day FIFA bulan November sehingga kalau Indonesia bisa menjegalnya tentu langkah mereka bisa terhenti pemain bintang timnas Indonesia diprediksi akan memperkuat timnas Indonesia jika itu benar adanya mereka berpeluang akan dimainkan melawan Vietnam di Piala AFF 2024 itu sangat jelas membuat timnas Vietnam asuhan platih Kim Sang Sik kesulitan hadapi timnas Indonesia tulis di artikel Soha meskipun begitu, jelas ini bukan jadi patokan bagi kekuatan timnas mengingat ini hanyalah turnamen kelas Asia Tenggara tentu Shin Taeyong bisa saja hanya melakukan beberapa eksperimen untuk mencoba pemain-pemain muda walaupun turnamen akan berlangsung sekitar 2 bulan lagi ternyata PSSI masih belum memberikan patokan untuk Piala AFF hal tersebut diketahui dari Arya Sindulingga langsung yang mengatakan demikian targetnya belum ada, belum diberitahu jawab Arya saat ditanya mengenai target sumberbola.com tentu kalau masalah target menjadi masalah kalau ditentukan sekarang karena ini bisa jadi beban bagi Shin Taeyong yang sedang sibuk me-evaluasi diri guna memperbaiki timnas di kualifikasi Piala Junior Round 3 jadi itulah tadi berbagai ulasan terkait AFF yang masih belum ditanggapi secara serius oleh PSSI memang kita belum juara tapi di sisi lain ada kualifikasi Piala Dunia yang lebih berharga dibandingkan Piala Ciki Halo, izin iklan sebentar ya guys jadikan ruangmu bernuansa timnas temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati mulai dari dinding rumahmu